Intro Saya dari Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia dan sekarang konsentrasinya pada kuali pabrik Islam Sekarang saya sedang fokus pada wakaf karena saya tertarik pada kajian tentang wakaf Banyak penelitian saya, saya akan dengan wakaf, misalnya wakaf dengan pendidikan, wakaf saya akan dengan berbankan dan terakhir saya mencoba untuk mengaitkan wakaf dengan kebirausahaan sosial Kalau saya nanya nih ke teman-teman gitu ya, apa itu wakaf itu? Mereka nyebutnya langsung makam, ukuran gitu ya Kemudian ada juga yang nyebut wakaf itu tanah Wakaf itu harus jadi orang kaya, seperti itu Nah, tapi sebenarnya wakaf itu sendiri apa? Wakaf itu sebenarnya sedekah jari ya Yang dihimbau untuk dilakukan oleh umat Islam Memang tidak ada kewajiban sih dalam Al-Quran yang tertulang langsung surat apa itu tidak ada Tetapi, himbawan itu ada di hadis Rasulullah Ketika itu Rasulullah ditanya oleh umat binatang otak Menanyakan bahwa ketika beliau punya sebirang tanah di Khaybar gitu ya Lalu menanyakan ke Rasulullah, sebenarnya itu untuk apa? Lalu Rasulullah memberikan saran, kalau engkau mau silahkan digunakan Dengan cara diproduktifkan terlebih dahulu kebun itu baru diambil manfaatnya Sehingga kalau belum dibilang, wakaf itu sesuatu yang kita serahkan kepada umat Tapi dengan cara diproduktifkan terlebih dahulu Wakaf kan merupakan salah satu instrumen keuangan Islam ya Di samping ada zakat, infak sedekah, dan satunya adalah wakaf Memang di Indonesia, gaung wakaf itu saat itu masih kurang ya Tapi sekarang sudah mulai ada yang namanya wakaf uang Sudah ada wakaf yang berubah suku Kemudian ada blockchain wakaf dan seterusnya gitu ya Sehingga menurut saya sangat penting nih wakaf Karena kalau kita belajar pada masa lalu gitu ya Wakaf itu mempunyai kontribusi yang besar untuk pengembangan ekonomi umat Berapa banyak yang bisa kita ambil contohnya ya Diantaranya seperti Universitas Al-Azhar ya Sejak tahun 9702 Masehi sudah mempunyai wakaf Dan saat itu dari manfaat wakaf Itu ternyata bisa untuk mengundang ribuan maswa dari seluruh dunia Untuk bisa mendapatkan kuliah gratis di Al-Azhar Kemudian pada hal yang lain Misalnya sekarang di Indonesia sudah mulai ada wakaf yang memang digunakan untuk kesehatan Ada wakaf dokter mata, rumah sakit mata Kemudian ada wakaf untuk ibu-ibu yang melahirkan, untuk orang yang gak mampu Kemudian juga wakaf terkait dengan pendidikan, untuk sekolah, untuk madrasah, dan seterusnya Sakat, infaksedegah, dan wakaf itu ada bedanya Bedanya adalah kalau wakaf itu harus diproduktifkan terlebih dahulu oleh si pengelola Dan disebut dengan nadir Sedangkan yang lain tidak harus dikelola terlebih dahulu Sehingga pokok dari wakaf itu harus utuh, tidak boleh habis Kalau bicara potensi dari BWI tahun 2019 kemarin Itu kalau gak salah sekitar 180 triliun ya Itu potensi wakaf uangnya hanya saja Yang sudah terkumpul baru bisa 400 miliar Sampai tahun 2019 ini Sehingga masih butuh perjuangan melalui edukasi kepada masyarakat Untuk bisa bersama-sama mempunyai gerakan untuk berwakaf Menarik ya untuk anak muda sekarang Saya mencoba untuk membuat sebuah pendekatan Bagaimana caranya anak muda mengenal wakaf Yang dulu wakaf itu hanya untuk orang kaya Nah setelah ada wakaf uang Itu gak perlu menjadi orang kaya Dulu baru bisa berwakaf Kalau mindset yang namanya berwakaf harus kaya dulu Mungkin kalau wakaf tanah betul ya mas Anak muda belum bisa Tapi kalau sekarang sudah tidak harus begitu Contohnya gini Bisa gak sih anak muda sekarang Karena pegangannya HP ya Gadget ya Sehingga dengan gadget itu Anak muda bisa berbagi Atau bersedekan melalui wakaf tadi Lewat HP dia Dan nilainya pun gak harus besar Bisa dari 10 ribu, 25 ribu, 100 ribu Atau berapapun Dan itu langsung ke KSPBU, lembaga Keuangan syariah Menjamin penghibur wakaf uang Sehingga itu nanti Harapannya ketika muda sudah mulai berwakaf Nanti akan bisa menjadi Gaya hidup berwakaf Karena apa? Karena udah terbiasa nih Setiap muda terlatih wakaf 25 ribu, 25 ribu Suatu ketika ketika dia udah kerja Dia punya penghasilan sendiri Dia bisa berwakaf lebih besar Dan bisa mengajak Sudara yang lain Atau anaknya kembali Untuk menanamkan Bagaimana berwakaf itu Memang wakaf itu Arahnya Inginnya berkontribusi untuk umat Dan itu tidak ada pembatasan Mau untuk apa aja Terserah Yang penting itu sesuai dengan syariah Sehingga ketika ada bencana Mengapa tidak dari wakaf itu Yang penting yang digunakan dalam wakaf itu Adalah manfaat dari wakaf Artinya setelah wakaf itu diproduktifkan Nah hasilnya itulah yang bisa digunakan Untuk membantu Misalnya kalau ada musibat Temu merapi Atau kebanjiran Atau sekarang sedang ada pandemi COVID-19 Itu bisa digunakan untuk membantu Membelikan segala kebutuhan Masyarakat ataupun tenaga medis Untuk bisa mengurangi beban mereka Ya menurut saya Beberapa di perguruan tinggi Khususnya konsentrasi ekonomi Islam Sudah mengenalkan ya Kepada mahasiswanya Tentang wakaf Sehingga tidak ada salahnya Ketika kita sudah mengenal wakaf Kita mencoba untuk berwakaf Minimal sekali Ketika jadi maswa syukur Nanti kita menjadi rutin Untuk bisa berwakaf Nah ini menjadi satu terobosan Jadi bisa tidak kita gaungkan Mahasiswa muslim Khususnya dari prodi ekonomi Islam Bisa berwakaf Ada gerakan wakaf mahasiswa muslim di Indonesia Seperti itu Jadi itu nanti harapannya Menjadi sebuah fund in the women Jadi dana abadi Yang dikumpulkan oleh para mahasiswa Mungkin beserta alumni-nya juga ya Dan itu menjadi dana yang bisa digunakan Untuk kesejahteraan masyarakat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya